Terima kasih telah menonton! 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 Setiap bagian yang rentan copot, mungkin dilem aja! Ya, bener-bener gampang lepas terus hilang Soalnya ini pasak kecil-kecil, jadi kalau menurut kalian kurang pas atau pas-pasan Mendingan dilem, di aplikasi dulu kutek ya Kutek? Kutek! Jadi kita grip lemnya soalnya Gripnya bisa kepasang cuma sepertinya kurang kuat Jadi kita putuskan buat ngelem Bukan ngelem Ibon ya? Hehehe Hehehe Lenda mahal aja Lenda mahal aja Lenda mahal Jadi di video ini kita sekalian nge-review yang Stigma Tactical Glove Fitur Metal Armory Di Romitech juga Di video sebelumnya kita udah review yang warna coklat Koyoteten Kan kita mau review ini Sebenernya gak perlu di-review juga sih Karena pada dasarnya sama aja Cuma perbena warna ini kan yang coklat Koyoteten Terus yang hijau sama bullets green Yang sekarang ini sih, dua warna ini aja sih Oke, buat yang buat masang sekarang-nya Kita coba di Simakasi Kita pake yang hijau ya? Jadi yang panjang yang ini Nah ini masuknya ke langan Figma-nya Yang pendek Masuk ke tangan Yang kita pake tuh sudut tangannya itu Yang buat lagi megang bukan lagi nembak Di bagian tangannya sih emang Sini ada yang kurang nge-grip soalnya Kanan dia yang terbuat dari karet Biar fleksibel buat megang Yang ukuran besar atau ukuran kecil Jadi emang ada rongga jadi itu wajar Gimana lo tuji? Bagus sih lebih bagus yang ini daripada yang sebelumnya Karena? Kalau yang ini Dia tuh rapet Apanya? Ah Apanya rapet aja ya Bagian-bagiannya rapet Kalau yang Mk18 Mk18 Agak loose Kualitasnya jauh lebih oke Dibandingkan Mk18 Kalian pasti di-assemble pun Lebih gampang kemasin Demikian review Figma Tactical Glove Fiturin PomiTek Dan PomiTek Skarha Kualitasnya oke sih Jauh lebih bagus dari Mk18 Detailnya juga bagus, rapi seperti aslinya Ya ada beberapa part-part yang kecil-kecil Jadi pemasangan harus berhati-hati sih Gitu Ya sekian gue Salom Project dan Ranger Merah Ranger Merah Aji alias Digital Racers Dan Egy Chan Sebagai kameramen Dan sampai jumpa Shuuu Waspul taktik Waaaah Hehehehehehehe Terima kasih